Satuan Reskrim Polresta Jambi sudah mengamankan 33 terduga pelaku kerusuhan Unjuk Raso Undang-Undang Cipta Kerja Sesudah dimintai keterangan di Sat Reskrim Polresta Jambi, orangko dibalikkan Alasan dibalikannya dikatakan Kasat Reskrim Polresta Jambi AKP Hanres karena pertimbangan bahwa sebagian gedang dari orangko dibawa umur Danlah diketahui polisi mengenai alasan orangko beraksi Sebagian disebabkan karena terpropokasi melalui pesan yang diterima di WhatsApp pribadi dan sebagian tergerak karena ajaan di media lain Parahnya lagi, tak ngetahui mengenai materi yang dibawa pada Unjuk Raso 33 orang yang diamankan tersebut terbagi dua lokasi Sebagian diduga pelaku kerusuhan atau pengerusakan kantor DPRD Kota Jambi dan sebagian di kantor DPRD Provinsi Jambi Aksi pengerusakan tersebut dilakukan dengan tangan kosong hingga menggunakan batu dan kayu Sejauh ini untuk di Polresta Jambi yang sudah diamankan itu ada sekitar 33 orang Namun yang masih kita lakukan pengisian-pengisahan dan belum ada yang kita tetapkan sebagai tersangka 33 orang ini yang lokasi mana Pak? Yang lokasinya ada di DPRD Provinsi dan di DPRD Kota Untuk usia mereka di bawah umur itu gimana? Rata-rata kebanyakan itu pada umumnya mereka adalah anak-anak sekolah masih Sengka sederajat Jadi motif mereka itu apa? Memang disuruh untuk menghancurkan atau gimana? Dari hasil penelusuran alat elektronik yang komunikasi mereka bawa Kita telusuri bahwasannya ya mereka hanya terpengaruh oleh status-status dari teman-temannya Kemudian ada yang beberapa masuk ke dalam grup, WA grup Yang banyak ajakan-ajakan untuk turun ke jalan Sementara pada intinya mereka sendiri tidak tahu apa yang mereka perjuangkan Apa yang mereka suarakan di jalan tersebut Doli Maulana, Jambi TV